Inilah surat Rasul Paulus yang pertama kepada Jemaat di Korintus, Pasal 8. Makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Sekarang aku menulis tentang daging yang dikorbankan kepada berhala. Kita tahu bahwa kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan itu membuat kamu sombong. Tetapi kasih membuat kamu menolong orang lain semakin bertumbuh. Seorang yang berpikir bahwa ia tahu sesuatu. Sebenarnya, ia belum tahu yang seharusnya diketahuinya. Tetapi orang yang mengasihi Allah dikenal oleh Allah. Jadi, tentang makan daging, kita tahu bahwa tidak ada berhala di dunia ini dan kita tahu bahwa hanya ada satu Allah. Meskipun ada benda-benda yang disebut Allah di surga atau di bumi, memang banyak benda yang disebut orang Allah atau Tuhan. Namun, bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapak. Segala sesuatu berasal dari Dia dan kita hidup untuk Dia. Dan hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Segala sesuatu dijadikan dengan perantaraan Yesus dan kita hidup karena Dia. Namun, tidak semua orang tahu akan hal itu. Beberapa orang mempunyai kebiasaan menyembah berhala sampai saat ini. Jadi, sekarang, pada saat mereka makan daging, mereka masih menganggap seakan-akan itu milik berhala. Mereka tidak yakin bahwa mereka boleh makan daging. Jadi, bila mereka memakannya, mereka merasa bersalah. Makanan tidak akan membuat kita semakin dekat kepada Allah. Menolak makan tidak membuat kita kurang menyenangkan Allah. Dan makan tidak membuat kita lebih baik. Dan hati-hatilah dengan kebebasanmu yang dapat membuat orang yang ragu-ragu jatuh ke dalam dosa. Engkau tahu bahwa engkau dapat memakan segala sesuatu sehingga engkau dapat makan dalam kuil berhala. Tetapi orang yang ragu-ragu mungkin melihat engkau makan di sana. Tentu hal itu akan mendorongnya memakan daging yang dipersembahkan kepada berhala. Jadi, saudara yang lemah akan dihancurkan sebab pengetahuanmu yang lebih baik itu. Dan Kristus telah mati baginya. Jika kamu secara demikian berdosa kepada saudara-saudaramu dan kamu melukai hatinya dengan melakukan hal yang salah menurut mereka. Kamu juga berdosa kepada Kristus. Jadi, jika makanan yang aku makan membuat saudaraku berdosa, aku tidak akan makan daging lagi. Aku akan berhenti memakannya untuk selamanya sehingga aku tidak membuat saudaraku berdosa. Terima kasih telah menonton!